Mbak Ninis, kita mau bicarain soal kebocoran data, ada 204 juta data pemilih yang katanya bocor nih Mbak Ninis. Bagaimana perlu menanggapi itu, Mbak Ninis? Gimana KPU bisa menjamin keabsahan pemilu apabila data pemilih bisa dengan mudah kembali dibobol? Setiap penyelenggaran pemilu, ada-ada aja isu kebobolan ini. Mbak Ninis? Ya, tentu ini disayangkan ya Mbak, karena kalau misalnya kita refer ke KPU sendiri ya, misalnya ketika mereka soal data calon gitu, mereka selalu mengatakan bahwa kita harus melindungi data pribadinya calon gitu ya. Makanya kalau kemarin ketika rame-rame, teman-teman buka dong mana yang mantan koruptor gitu ya, mantan terpidana. KPU-nya bilang, oh ini data yang harus dilindungi gitu kan, biasanya ada tuh argumen-argumen seperti itu. Nah, ketika ada data ini bocor, justru kan publik jadi bertanya, katanya mau melindungi data gitu loh. Nah, ini yang jelas-jelas data pribadi, ada NIK di situ ya alamat, bahkan tadi saya juga sempat baca ada yang menyebutkan TPS di mana gitu. Itu kan ya data yang sangat private ya, itu bisa terjadi kebocoran. Nah, makanya ini perlu ditelusuri dan KPU menurut saya ya harus akuntabel gitu. Bahwa memang KPU kan adalah lembaga yang memang punya kewenangan, mengelola data warga negara ya, data penduduk, data pemilih, memang mereka punya kewenangan untuk itu. Tapi dalam mengelola data pribadi ini kan perlu ada guidance-nya lah ya, misalnya tadi soal penyimpanannya gitu ya, atau misalnya soal batas waktunya. Kalau kemudian memang ada integrasi data, misalnya dengan data kemendagri, batasannya di mana saja gitu. Nah, itu kan yang kita sebagai publik perlu mendapatkan apa ya, penjelasan juga dari penyelenggara pemilu gitu. Walaupun mungkin KPU-nya merasa data ini yang pegang bukan cuma KPU, karena data pemilih kan memang ada juga dikirim ke partai politik, dipegang juga sama bawas lu, makanya perlu ditelusuri nih kira-kira di mana ada kebocoran itu. Kira-kira gitu Mbak.